Selamat datang, jumpa lagi dengan saya di video kali ini kita akan mencoba membuat tutorial cara install custom room Corvus OS versi 9.5 ofisial di Xiaomi Redmi Note 7 dan pastinya dengan Android S10 Tapi sebelum kita masuk ke inti videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update terbaru seputar gadget, tutorial, dan aksesoris pelengkapnya Dan sebelum kalian mengikuti tutorial kali ini, pastikan kalian memenuhi syarat berikut Yang pertama, handphone kalian Xiaomi Redmi Note 7 dan dalam keadaan terunlock bootloader Selanjutnya, sudah terpasang custom recovery atau TWRP dan disarankan untuk memakai TWRP dari Orange Fog versi stabil Berikutnya, kalian sudah mendownload semua bahan yang diperlukan, yang bisa kalian temukan di deskripsi video Oke, kita langsung saja ke video Cara install Corvus OS versi 9.5 di Xiaomi Redmi Note 7 Oke, yang pertama matikan dulu handphone kalian Langkah pertama, kita masuk ke TWRP dengan kombinasi tombol Volume atas dan tombol power Oke, setelah logo Mi muncul Lepaskan tombol power dan tetap tahan volume atas Oke, setelah masuk ke TWRP, lepaskan semua tombol Dan jika kalian memakai kunci pin atau kunci layar, kalian tinggal masukkan pin atau password yang kalian pakai Oke, setelah masuk ke menu, langkah berikutnya kita masuk ke menu backup Langkah ini dilakukan juga untuk jaga-jaga, jika terjadi kegagalan saat penginstalan custom room yang terbaru dan backup kali ini tidak bisa kita restore di custom room yang sudah kita install yang versi terbaru Pilih penyimpanan, pilih micro SD Lalu klik icon tambah Lalu checklist semua kotak yang diperlukan Oke, setelah selesai, pilih swipe to backup Oke, setelah backup selesai, langkah berikutnya kita masuk ke menu wipe Pilih Delphic, Delphic, Chat, System, Vendor, dan Data Lalu pilih swipe to wipe Oke, setelah wipe selesai, pilih kembali, masuk ke menu file Langkah berikutnya kita akan menginstal firmware Langkah ini dilakukan untuk menghindari error 7 atau kegagalan lain saat penginstalan custom room yang terbaru Cari dan pilih filenya, lalu pilih swipe to install Oke, setelah install firmware selesai, langkah berikutnya kita menginstal custom room Corvus OS versi 9.5 Oficial untuk Xiaomi Redmi Note 7 dan pastinya dengan Android 10 Dan custom room ini tidak berikut Google aplikasi Jadi kita perlu menginstal Google aplikasi secara terpisah Pilih file Corvus OS versi 9.5, lalu pilih swipe to install Oke, proses install sedang berjalan, kita tunggu prosesnya selesai Oke, penginstalan custom room selesai Langkah berikutnya kita menginstal Google aplikasi Pilih file-nya, lalu pilih swipe to install Oke, setelah selesai, pilih kembali Langkah berikutnya kita masuk ke pilihan menu Pilih manage partition Pilih data Lalu klik ikon centang Langkah berikutnya kita akan memformat data Jadi pastikan sebelum kalian melakukan langkah ini Kalian sudah memindahkan semua file yang ada di memori internal handphone kalian Karena langkah ini akan menghapus semua file yang ada di memori internal Pilih menu format data Ketik yes Lalu klik centang kembali Oke, proses format data sedang berjalan Kita tunggu prosesnya selesai Oke, setelah selesai format data Pilih kembali Pilih masuk ke pilihan file Langkah berikutnya kita akan menginstal root magis Buat kalian yang memerlukan akses root Pilih file magis-nya, lalu pilih swipe to install Oke, setelah semua selesai Langkah terakhir Pilih reboot system Oke, penginstalan custom room Corvus OS versi 9.5 Official di Xiaomi Redmi Note 7 berhasil dan sukses 100% Langkah berikutnya kita akan tes performa Custom room Corvus OS versi 9.5 di Xiaomi Redmi Note 7 Dan untuk tes performa gaming Oke, setelah secara install Selesai dan sukses berhasil 100% Langkah berikutnya kita akan tes performa Redmi Note 7 Dengan custom room Corvus OS versi 9.5 Dengan Android 10 Yang pertama kita akan tes performa CPU Dengan aplikasi CPU Trottling Untuk aplikasinya sendiri bisa kalian temukan di Google Play Store Buka aplikasinya dan klik start test Dan hasil tes performa CPU dengan aplikasi CPU Trottling Di 3 menit pertama mengalami performa yang cukup maksimal di angka 80% Dan setelah 3 menit pertama Performa CPU mengalami penurunan di angka 80% Dengan nilai GIP standar yaitu 134 GIP Selanjutnya kita akan tes performa CPU dan GPU dengan aplikasi Antutu Batchmark Dan hasil tes dan hasil tes performa dengan aplikasi Antutu Batchmark mendapat nilai atau skor yang cukup tinggi yaitu 191.000 Skor yang sangat tinggi dibanding versi-versi sebelumnya yang pernah saya coba Selanjutnya kita akan tes performa gaming Di Redmi Note 7 dengan custom room Corvus OS versi 9.5 yang mendapat skor Antutu paling tinggi Dan kita akan tes dengan bermain game terbaru yaitu Genshin Impact Di Redmi Note 7 Terima kasih telah menonton! Dan hasil tes performa gaming di Redmi Note 7 dengan custom room Corvus OS versi 9.5 di game Genshin Impact di Redmi Note 7 Mendapat performa yang cukup baik Bisa bermain game Genshin Impact cukup lancar meski dengan FPS yang tidak stabil dan berada di angka terendah Bisa mencapai Dan angka tertinggi yaitu 20 FPS Dan suhu yang dapat saat kita bermain game Genshin Impact di Corvus 9.5 Cukup tinggi mencapai suhu 50 derajat Oke sekian video tutorial cara install dan test performa Custom room Corvus OS versi 9.5 di Redmi Note 7 dengan Android 10 Custom room ini cukup layak dicoba dengan skor Antutu yang cukup tinggi mencapai 190 ribu dan cukup maksimal saat bermain game Tapi dengan efek atau dampak yang cukup mengganggu yaitu efek panas yang terlalu tinggi Tapi sesuai dengan hasil performa maksimal yang kita dapatkan saat bermain game Oke sekian video tutorial cara install dan test performa Custom room Corvus OS versi 9.5 di Redmi Note 7 Dan jika ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan bisa kalian tulis di kolom komentar Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, share, dan komen Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya